Intro Hmm, kalo diliat dari jenis laut pauk ya, tatanan jualannya tempatnya mirip banget kayak warung-warung makan di Indonesia ya, foodies. Padahal ini di Thailand Selatan lho. Iya, hmm, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Yaudah daripada penasaran, kita tanya sama si Adeo aja, foodies. Yang betah banget nih gak pulang-pulang dari Thailand Selatan tuh. Hahaha, hmm, ada kali ini Deo jodoh yang nyantol satu kayaknya ya, amin. Hahaha. Foodies, kalo malem nih di Thailand banyak food court, tapi kalo siang banyak kedai-kedai nasi campur, kata orang sini gitu, foodies. Di belakang saya nih, kedai kakmi, nasi campurnya enak, udah buka 18 tahun. Come on, foodies. Mungkin kalo di Indonesia kayak warteg gitu ya, foodies, ada dimana-mana dan harganya receh banget. Nah, kalo di Thailand Selatan ini mereka menyebutnya kedai foodies. Kak, nama kedai apa nih kakni? Kak Nih. Siapa kakni? Oh, kakni. Ini kakni. Oh, kakni. Ini siapa panjangnya? Ini siapa? Nama panjangnya? Namo. Namo. Rohani. Oh, kira-kira ini. Ternyata namanya rohani. Hahaha, ya kali Deo, nama panjangnya ini. Maaf ya kak, nih si Adeo emang suka bercanda. By the way, namanya rohani mirip banget sama nama di Indonesia, foodies. Jung, yang namanya rohani yuk. Nama kalian go internasional-nya nih. Wuuuh, cincok. Paling sedap apa nih? Paling sedap apa? Paling sedap. Sedap lah, ko? Sedap semua? Oh, sedap semuanya sedap. Oke, kakni. Aku mau tempat nih buat makan. Buat. Mana? Tempat mana? Nah, kedai kakni ini salah satu kedai favorit di kota Patani, Thailand. Kalau jam makan siang, foodies, jangan ditanya deh. Rame banget. Nasi mana, kakni? Nasi, kak, abegi nasi. Oh, nasinya habis, budies. Saking ramainya, laku, nasinya kehabisan. Lagi ngambil aja. Oke, kita tungguin ya. Oh, ini nih. Untuk menunya beneran sama kayak menu-menu di Wartek Indonesia loh, foodies. Ada orek tempe, tulur balado, ayam gulai, ikan goreng, sayur sop, sayap mangka muda, dan berbagai macam tumis-tumisan lainnya. Rit komplit deh. Nah, ini saya udah pesen beberapa makanan. Yang satu nih ya, foodies. Ini namanya kengsom udang katanya. Gak tau kengsom itu apa. Yang jelas kalau udangnya saya paham. Nah, ini makan nasinya sama pape lucing, pape ikan keli, sama daging merah. Sama dikasih lalapan. Setiap makan dimanapun, pasti biasanya dikasih lalapan sama sambil kayak gini. Nah, begini nih, foodies, penampakan makan siang kita bareng sama si Adew. Nasinya banyak ya, lauknya juga lebih banyak. Ada daging mewah, ada ikan keli, sama pape lucing. Pape lucing nih, foodies. Kayak ada basoknya dipotong-potong. Ada kacang panjang, ada sayurnya, ada wortel, sama bawang bombay. Ini di bumbu kuning, ditumis bumbu kuning. Rasanya pedas gurih. Lukjin tuh kalau bahasa Indonesia-nya bakso foodies. Nah, kalau pape lucing, itu kayak tumis kacang panjang baso dengan bumbu kuning. Kayaknya sedap banget deh. Mau dong? Kalau si daging merahnya nih, rasanya apa ya? Cuman ada sayuran doang itu loh daging merahnya. Nih, sawi hijau. Ini krimi banget rasanya. Pedas manis. Enak, asli. Ini namanya ikan keli. Kalau di Indonesia namanya ikan lele. Saya nggak tau ya, foodies. Orang Thailand ini lebih suka. Kalau makan tuh lelenya lele yang gede-gede kayak gitu. Tapi kalau ini kan dipotong-potong meskipun gede. Ada yang kadang, lele itu beneran gede banget. Satu ekor gitu. Yang jualan nih, foodies. Yang masak emang jagoan. Rasanya enak semuanya. Asin, gurih. Enak banget, asli. Wuh, ini nih foodies. Yang bikin berdiri bulu Roma sambalnya orang Thailand Selatan, guys. Pedas pake banget dan asin banget. Nah, kalau mau cobain rasa yang unik dan enak, kamu harus cobain kaing som. Kaing som tuh sup asam pedas khas Thailand gitu, foodies. Ini rasanya tuh beneran bikin merinding sih. Udangnya nih ya, udangnya tuh beneran ada tiga. Terus ada kangkung sama ada nanas. Ini rasanya pedas banget. Perpaduan sama asem. Kalau buat saya nih, foodies. Kayak sayur asem dipaduin sama tom yum Thailand. Rasanya asem, tapi ini pedas banget. Untuk harganya, sepasti receh dong. Makan receh gitu loh. 15 baht aja atau sekitar 6 ribuan only. Itu udah dapet nasi laung dong, foodies. Nah, receh banget gak tuh? Eh, ngemeng-ngemeng nih, foodies. 18 tahun jualan, rata-rata pelanggannya Ka'ni ini mahasiswa atau para pekerja lho. Ada repeat order tuh semuanya. Udah jaminan mantap and lazis. Lama di Thailand, baru nemuin makan-makan kedai atau nasi campur kayak gini. Masakannya the best. Asli juara dunia. Bener-bener kayak masakan-masakan Melayu gitu loh, foodies. Bukannya dari jam 9 pagi ya, sampai jam 5 sore aja. Karena kalau malam hari, area ini berubah jadi lautan street food food, foodies. Untuk lokasinya catat nih, di Cerun Pranit Road, Rusa Milay, Moeng Patani, Thailand Selatan. Patokannya sebelum The Wood Patani Hotel ya, foodies. Dari semua makanan yang ada di sini nih, sebetulnya enak semuanya. Karena si ibunya nih jago masak. Tapi yang paling enak nih, foodies, ikan keli alias ikan lele ini, foodies. Asli ini juara dunia banget sih, foodies. Pokoknya nih, buat foodies, terus saksikan makan receh. Karena hanya dimakan receh. Menunya receh, harganya receh. Tapi rasanya tidak recehan foodies. Rasanya istimewa.